Hai Fat Lovers, balik lagi di Happy Pet Channel bersama aku, Dr. Ola Aku lagi di Bali, di sebuah tempat yang disini panas banget Fat Lovers Dan di belakang aku ada sapi Bali Kalian tau kan banyak sapi dan banyak jenisnya Nah yang salah satu ini spesial yaitu dia plasma nuftah atau kayak hewan asli dari Bali Sapi Bali, bedanya kira-kira apa sih sama sapi-sapi yang lainnya Fat Lovers Yuk kita lihat sini Nah Fat Lovers, ini tuh sapi Bali Fat Lovers Kalau dibandingin sapi-sapi lainnya ya berdasarkan sifatnya Sebenernya sapi Bali ini sapi yang super adaptif lah Dia bisa beradaptasi bahkan di lingkungan yang panas dan gersang sekalipun Makanya nih dia disini tuh biasa makan dan gak terlalu banyak yang rumputnya kan Terus dia bedanya tuh sama sapi lain Kalau dia punya spesial, kakinya itu kayak ada kaos kakinya Fat Lovers Terus di belakang pantatnya, sini-sini lihat Pantatnya tuh ada kayak warna putih gitu Fat Lovers Tapi kalian kalau misalnya belum terlalu kenal sifatnya Jangan terlalu berani deket, beda sama sapi-sapi yang lain agak pendiem Kalau sapi Bali tuh lumayan aktif Fat Lovers Dia bisa menendang ke segala arah Lumayan aktif banget lah dibanding sapi-sapi yang biasanya kita tahu Yang misalnya sapi FH ataupun sapi yang buat ngasilin susu biasanya Nah Fat Lovers, tapi kalau yang kalian lihat ini Dia itu adalah sapi Bali yang masih anakan Jadi kalau masih anakan warnanya sama semua Warna kayak merah bata gitu Tapi sebenarnya sapi Bali tuh ada dua warna Dan lebih besar dari ini Kalau yang betina dia merah bata Kalau yang jantan itu biasanya warnanya kehitaman Kalau yang ini anakan nih sama semua warnanya Dan bisa dilihat dari tanduknya yang masih kecil Fat Lovers, tadi kan kalian udah lihat tuh yang anakan Sekarang yuk kita mau cari yang betina sudah dewasa Dan jantan udah dewasa Aku mau keliling-keliling lihat nih cari sapi Bali Biar kalian tahu bedanya yang dewasa yang gimana Yuk ikutin aku Yuk yuk Fat Lovers Fat Lovers, ini tuh sapi-sapi yang betina Warnanya merah bata Kalau disini sapi itu dibebas liarkan gitu Fat Lovers Dan seperti yang aku bilang tadi Kalau mereka tuh sapi yang benar-benar adaptif Mereka bisa hidup Bahkan di tempat kalau kalian lihat kan gak banyak tuh rumputnya Dan suasananya juga panas Tapi mereka bisa hidup dengan subur Dan tumbuh sehat Fat Lovers Tadi kita udah lihat banyak banget yang betina Orang-orang tuh biasanya udah gak terlalu melihara yang jantan sih seringkali Karena kan sekarang udah ada teknologi inseminasi buatan tuh Fat Lovers Kalian tahu gak? Yang kawinnya kawin suntik Jadi kita gak perlu ribet nih Harus melihara pejantan Kalau kita punya sapi cukup punya yang betina Nanti kita bisa ke dokter hewan terdekat Mereka bisa membantu kita untuk melakukan inseminasi buatan tersebut Jadi si betina bisa bunting tanpa perlu adanya pejantan Yang penting ada sperma dan ada alat dan ada bantuan Nah tapi ini ada satu yang jantan Yuk kita lihat Ini yang jantan Fat Lovers Warnanya kan gak semerah bata si sapi betina Tapi hampir semua cirinya ya sama Pasti kalau kalian lihat di belakang pantatnya Ada kayak warna putih Di punggungnya ada kayak garis hitam Dan dia kayak punya close kaki Dan tentunya ya sama Seperti yang kayak saya bilang tadi Dia tuh gak sependiam sapi-sapi Biasanya yang kayak kita lihat yang buat diperah susunya itu Dan tadi saya nanya Katanya kalau misalnya sapi disini Kenapa sih gak dicolok hidungnya Kan biasanya kita tahunya sapi dicolok hidungnya Karena emang sapi disini juga emang bukan buat di sawah Kan kalau kita sapi dicolok hidungnya Nanti dia lebih mudah untuk diatur Tapi karena disini sapinya dipelihara lebih ke arah pedaging Jadi gak perlu dicolok hidungnya Kalau disini sapinya dilepas Nanti malam dikumpulin Baru dimasukin kandang Nah Fat Lovers Itu dia tadi dari aku Pengetahuan tentang sapi Sapi Bali Khususnya Jadi dia bener-bener satwa yang memang asli banget dari Indonesia Dan kalian udah tau kelebihannya Makasih udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita Terima kasih sudah menonton Happy Pet Happy You Dadah Dadah Jumpa selanjutnya MGSN Ну Alla Asli Outro 1930